Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Hidayat Nur Dan kali ini gue bakalan nge-share Cara bikin gradasi warna Dan memunculkan kolom-kolom warna yang tersembunyi di Adobe Illustrator Dan kolom-kolom warna itu banyak banget warna-warna yang oke Jadi bisa dipakai buat teman-teman nugas Oke langsung aja Kita buka AI nya dulu Oke, kalau teman-teman udah buka AI nya Kita bikin di kolom, eh, bikin di size A4 aja Terus nama judulnya gradasi warna Oke, oke pertama-tama teman-teman bikin dulu objeknya Kotak Dan kalau misalnya mau gradient, sebenarnya ada tombolnya disini Gradient tools Tapi ini tuh default gitu, kalau kita pencet Ikutin warna Warna yang udah kita pilih di kolom gradient sebelah kanan Nah Cara nentuinnya Buat jadi defaultnya gimana Teman-teman Kembali lagi putih dulu ya Teman-teman pilih Kotak gradient sebelah kanan ini Terus pilih Disini ada 4 model gradasi warna ya Kita coba yang pertama dulu White and black Nah white and black ini Sebenarnya defaultnya emang dari putih ke hitam Tapi bisa kita ganti Misalnya Pengen jadi warna merah ke pink gitu ya Untuk merah ke hijau atau ke warna apalah Kita klik disini warna putihnya Kita ganti ke warna merah Kita klik disini yang warna hitam Kita klik dua kali ya Kita ganti Nah Ini jadi kayak ada gradasi kan Di tengah-tengahnya Terus Kalau misalnya teman-teman pengen nambahin warna Di tengah-tengah sini gitu ya Klik disini Klik di bawah sini nih Nah ini bisa kita ganti warnanya Misalnya ganti warna putih Gitu Itu teman-teman ya Gitu lah Kurang lebih seperti itu Nah gitu Ini cara bikin gradasi warna Manual Dan ini bisa ditambahin sebanyak mungkin Nah ini untuk yang pertama nih Untuk yang white and black ini Itu bisa ganti-ganti Posisinya akan dari kiri ke kanan Berubahnya ya teman-teman ya Terus Ini pun gradasi ini pun bisa kita bikin Jadi kayak Melinker Contohnya kayak gimana Contoh kayak gini Misalnya kita default dulu White and black Bikin white and black kan Ketara banget ya Warnanya ya Gradasinya Terlalu ketara lah Seberangnya Kita bikin segini Terus Kita ganti linearnya ini Jadi radial Nah jadi kayak gini teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman Naruh objek Kayak gini Di tengah-tengah gitu Mau naruh produk gitu Produk Foto produk apa gitu disini Jadi kesana kayak ada kedalaman di Torong gitu kan Eh biarin mah Nah gitu Nah jadi kayak gini Ini kesana kayak Kayak bikin ruangan kan Ini tinggal diatur aja nih Apa namanya Opacity nya Gitu teman-teman ya Oke Gitu untuk bikin Gradasi warna yang pertama Yang black and white Yang kedua Yang kedua adalah Gradasi warna Ini nih Orange yellow Ini Ini defaultnya Ada sekitar 5 warna Di dalamnya Dan ini bisa teman-teman ganti Sama seperti yang tadi Black white White and black Cuman ini Dia udah nyediain gitu Jarak-jaraknya Jadi misalnya teman-teman Pengen bikin gradasi warna apa Tinggal diganti Di setiap kotaknya aja Jadi gak usah dimindah-indahin Jadi biar lebih stabil gitu sih Sama ini pun bisa dibikin radial Gitu teman-teman Terus kalau yang ini Fading and sky itu Ini contohnya Teman-teman pengen bikin yang Apa namanya Bikin-bikin Semacam gambar Misalnya apa ya Gue ambil apa ya Misalnya Misalnya Gambar astronot Nah teman-teman pengen ini bikin Latar bawahnya tuh Gelap gitu misalnya Misalnya pengen bikin latar bawahnya gelap nih Nah ini tinggal Gila desainnya kita atur Bagian sini yang kita ganti warna hitam Bagian sini yang kita ganti jadi Warna hitam yang lebih muda Ini kayaknya jangan hitam banget ya Kayak gini Terus kita taruh sini Nah Tuh kan kelihatan kan jadi Kayak berubah gitu kan Misalnya hitam yaudah hitam lah Nah gitu teman-teman Misalnya kurang gelap Tambahin lagi aja Tarik ke sini Nah gitu teman-teman Jadi Gradasinya tuh kayak kelihatan Lebih Kesininya hilang gitu Kesininya hilang Nah terus misalnya Bang kepencet nih bang Ini pengen dibuang Gimana caranya Tinggal klik di drag ke bawah Buang Nah udah buang tuh Itu teman-teman Ya Jadi Ini bisa kita atur Ini bisa kita atur nih tuh Tuh kan Itu Buangnya gelap atasnya Itu untuk yang Fading sky Kalau yang bullet Gimana Kalau yang bullet sama aja Sama aja bikin Bikin fading sky Cuman dia radial Tuh jadi tengah-tengah gini Kayak ala-ala Detektif gitu Tene-tene Tene-tene Gitu tuh Itulah Itu teman-teman ya Ini adalah Cara Bikin gradasi warna Di Adobe Illustrator Teman-teman bisa ulik-ulik sendiri lagi Untuk dapetin warna yang Oke Nah teman-teman Jadi itu ya Cara bikin Apa namanya Gradasi warna Di sebuah objek Di Adobe Illustrator Ini pun bisa diberlakukan di huruf Misalnya teman-teman pengen lulus Pengen bikin hurufnya tuh Gradasi Misalnya Aku sayang Gitu ya Tentunya pilihnya hurufnya yang tebal dong Ini tinggal di objek Expand Udah Terus kita miringin dulu Ini Kita pilih White and black Misalnya Terus kita pilih misalnya Pink Sama Putih Tuh Terus kita Pelurusin lagi Tuh Udah deh Oke ya Jadi ini misalnya Aku sayang Jadi kayak gini teman-teman Nanti tinggal di ulik-ulik aja Backgroundnya Jadi Ya pokoknya lah Sedesain secakap mungkin Karena kan disini kan gue Tutorialnya cuma buat bikin Supaya Bisa gradasi warna ya Nah Terus teman-teman misalnya Ah bang repot bang Nanti warna-warna sendiri Apa Gue gak Gak pekas sama warna Jadi dong bang Gimana caranya supaya dapetin warna-warna yang oke Oke Ini gue punya rahasia Yang mungkin orang-orang IC Udah pasti tau ya Tapi mungkin teman-teman Banyak yang belum tau Jadi teman-teman misalnya Pengen ngewarnain sebuah objek Tapi Bingung gitu Warna apa Gak tau mau pilihannya apa Oke Ini dia rahasianya Perhatikan baik-baik Lihat kesini Kolom warna Terus Pilih yang Titik tiga ini Kita klik Terus kita Pilih open swatch Library Ya kan Swatch library Kita pilih aja Misalnya gue pilih Detect still ya Ini udah ada pilihannya nih Warnanya Banyak Tuh 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 Nah Kalau mau yang gradasi Kita tinggal geser-geser doang Geser-geser aja Nih Ada yang gradasi Ini ada Ini bahkan ada Motif-motif Itu punya motif-motif Tuh Leopard Segala macem Nah Bisa dipakai gak bang Bisa Gratis gak Gratis Belum yang gradasi ya Oh ini Oke Gratasi Ini dia nih gradasi Ini ada gradasi Ini Ini ada gold kan Ada gradasi Apa lagi Nih tuh Kalem-kaleman Terus Lo mau apa lagi Coklat Segala macem Silver Ada Pelangi Ada Tuh Banyak Banyak banget Nih Tuh Gold Nih Nih Tuh Tuh Oke Nah Cara penggunaannya Sama seperti itu Cuman lo harus Nyesuai sama objeknya Sama target lo Misalnya lo pengen bikin Kayak gini nih Misalnya aku sayang ya Aku sayang Gue normalin dulu ya Pertamanya Terus Ini misalnya Gue belah nih Ini contoh Pemakaian Warna yang Lumayan tepat ya Bukan tepat banget ya Karena gue Nggak mahir-mahhir banget Misalnya temen-temen Pengen bikin Kayak Semacam Gradasi Kita bikin kayak gini nih Temen-temen ya Kita balikin dulu Gini Kita kasih warna Gradasi Oke Ini Gradasinya Ke arah atas Ini kasih Nah Ini Nah Jadi gini temen-temen Oke Terus Belakangnya Kita kasih Gradasi Yang Rada-rada Rada 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 Mana ya Ini mungkin Belakangnya Ya ini kan cuman sample aja ya Jadi kayak gitu Nah Gitu temen-temen Jadinya Jadi aku sayang Gitu kan Nah Ini kolom-kolomnya itu Bener-bener banyak banget Temen-temen bisa sesuaiin Kebutuhan temen-temen Ada ide-ide Yang misalnya Vegetables Pengen ngewarnai sayuran Ngewarna Ikutin warna-warna terang Terus warna-warna Kalem Amanis Ice cream Ya bisa diikutin lah Ini tontonnya enak-enak Itu temen-temen ya Oke Akhirnya Akhirnya sudah juga Kalau misalnya ada yang kurang-kurang Gue minta maaf Kalau misalnya ada yang mau ditanyain Silahkan tanya di kolom komen Atau DM-DM gue Di At Ayazaki Tutorialnya cukup sampai sini Gue pamit Terima kasih Sudah nonton sampai habis Assalamualaikum Selamat menikmati